Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di Solmetapan 910, kali ini saya akan membacakan kelanjutan cinta jodiac Aquarius perlu diingat bahwa ini adalah pembacaan secara umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa saja resonate di Aquarius-Aquarius yang lain dan ini tuh vice versa bisa berlaku di kamu atau justru di pasangan kamu atau ini juga video ini tuh berlaku kapan saja ketika kamu klik ini, berarti kamu sudah mencari tahu kelanjutan cinta kamu bersama seseorang yang ada di pikiran kamu saat ini oke, kita masuk ke pembacaan kalau kalian ingin personal reading, silahkan kontak saya melalui whatsapp kita akan melakukan melalui chattingnya disana oke disini yang pertama ada The Chariot ada Temperance ada Three of Swords ada Ace of Pentacles ada Nine of Pentacles ada Nine of Wands ada Death ada Two of Swords ada Six of Pentacles ada King of Swords dan bottom of the deck ada Two of Pentacles jadi beberapa dari kalian saya telus suruh dulu kisah cinta kalian saat ini ya beberapa dari kalian mungkin sudah menutup hati ya dan memilih untuk menjalani saja hubungan dua arah ya mungkin kamu sudah berdiri dengan orang baru tetapi pikiran kamu masih apa ya melekat gitu dengan orang lama tetapi hubungan kalian yang terdahulu itu toxic ya seperti itu atau vice versa ya dan disini itu dari pengalaman kamu bersama pasangan kamu yang toxic terdahulu ya kamu menjadi seperti menutup hati kamu dari orang baru lainnya gitu seperti kamu itu sudah tidak masih membawa trauma jadi kamu takut tersakiti lagi ya jadi beberapa dari kalian itu ya memang kalian mencintai orang baru ini atau orang yang sedang saat saat ini kalian jalani hubungan dengan dia atau yang akan kalian temukan nanti tapi kalian itu sudah memiliki proteksi hati ya seperti pelindung tameng hati ya jadi kalian sudah tidak mau tersakiti kedua kali lagi ya atau kesekian kali lagi karena kalian sudah belajar dari pengalaman kalian dari hubungan toxic kalian sebelumnya ya atau kalian pernah diduakan ya oleh pasangan kalian disini itu yang menyebabkan kalian trauma dengan hal itu jadi kalian lebih menutup diri gitu ya kalaupun kalian kalaupun kalian punya pasangan lagi kalian itu sudah seperti apa ya tidak mau full dalam mencintai ya kalian lebih berhati-hati disini ya kemudian temperance ya mungkin kamu merasa orang baru ini atau orang yang ada di hati kalian ini sudah cocok ya ada apa ya keseimbangan atau blensingnya antara kamu dengan dia sehingga ada kecocokan ya jadi dia menerima kamu padanya kamu pun menerima dia padanya ya kalian saling memberi satu sama lain saling memahami ya jadi namun kamu masih tetap mempertimbangkan hubungan ini ya kamu masih memakai logika kamu untuk tetap seimbang dalam hubungan ini karena apa nih kamu itu sudah memperkuat diri kamu dengan pengalaman masa lalu jadi se se sebilans apapun hubungan kamu saat ini ya kamu ingin tuh tetap mempertahankan hubungan yang tetap seimbang ya dengan cara kamu selalu mempertimbangkan segala sesuatu atau apapun yang yang menyangkut dengan apa pasangan kalian ini ya segala sesuatunya kalian lebih mempertimbangkan ya tree of soul saya melihat disini ada orang ketiga yang mengusik hubungan kalian orang ketiga disini bisa saja pro apa pihak keluarga teman ya atau memang orang ketiga karena perselingkuhan ya kamu mengadakan orang ketiga atau dia ya saya melihat disini mungkin kalian sedang ya kalian sering putus nyambung ya putus kalian kalau kalian sedang putus ini tuh cuman bersifat sementara aja ya karena mungkin kalian sudah lama menjalani hubungan ini dan saya melihat disini ada berbagai macam pertimbangan diantara kamu dan dia jika kalian benar-benar ingin berpisah ya masih banyak hal yang harus kalian pertimbangkan disini ya karena hubungan ini sudah cukup jauh kalian jalani ya jadi saya melihat disini paling kalau kalian terpisahkan oleh pihak ketiga siapapun dia baik keluarga ataupun memang apa ya pengganggu dalam hubungan kalian itu ya saya rasa kalian cukup berpengalaman untuk menyeimbangkan persepsi kalian tentang apapun cobaan yang menimpa hubungan kalian kalian berusaha memakai logika berusaha bijak bijak dalam mengambil keputusan sehingga kalaupun kalian putus nanti kalian akan nyambung lagi gitu karena ada berbagai keselarasan antara kalian berdua yang lebih dominan disini ya sehingga putus itu gak bisa selamanya gitu karena ya kalian sudah sama-sama saling kenal ya jadi jika kalian sedang break ya kamu mencari yang lain pun gak klop dia pun demikiannya dia gak akan menemukan seperti kamu kamu pun tidak puas dengan yang lain karena kamu sudah terbiasa berjalani hubungan dengan dia selama ini oke as of pentacles saya melihat disini ya ya cinta kalian itu sudah kalian pupuk sejak lama dan itu berkembang ya dan satu saat kalian akan memanin cinta kalian itu ya kalau kalian sedang bertanya tentang keselurusan pasangan kamu ini saya melihat ya kalian apa yang kalian tabur akan kalian tuai jadi jika dalam hubungan kalian selalu memberikan yang terbaik saya rasa suatu saat dia akan sadar ya dia akan melepaskan orang orang ketiga atau pihak ketiga apapun itu ya untuk tetap memilih kamu kalau disini saya lihat ada nine of pentacles beberapa dari kalian ya kalian mungkin break ya tapi kalian yakin bahwa perpisahan kalian ini hanya untuk membenahi diri kalian ya membenahi sifat atau karakter kalian masing-masing untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya jadi untuk saat ini beberapa dari kalian itu sedang fokus pada finansial atau fokus untuk membahagiakan diri kalian sendiri dulu ya oke kemudian nine of once sambil disini mungkin mungkin ada beberapa hal yang membuat kalian tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh pasangan kalian 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 merasa tidak 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 adil saja dia memperlakukan kamu atau mengambil sebuah keputusan kamu itu seperti sudah cukup lama mempertahankan hubungan ini namun selalu saja ada masalah sudah berkali-kali kalian mendapatkan masalah yang membuat kamu itu merasa aduh seperti seperti tidak dihargai gitu dalam hubungannya perjuangan kamu dan pengorbanan kamu serta kesabaran kamu selama ini itu kurang mendapat dapat dihargai gitu oleh pasangan kamu saya melihat disini kemudian ada karena gengsi juga kemudian di diet saya melihat disini mungkin beberapa dari kalian sangat bersakiti oleh kehadiran orang ketiga baik kamu yang mengadakannya atau pasangan kamu yang mengadakannya sehingga disini saya melihat kamu berusaha untuk keluar dari situasi menyakitkan ini untuk membebaskan hati kamu dari kesakitan atas kekecewaan yang kamu dapatkan dari seseorang atau pihak ketiga kemudian two of swore saya melihat disini kalian sedang bingung mana yang harus kalian pilih diantara apa mungkin kalian ingin mengambil langkah baru namun kalian masih stuck dengan belum bisa melepaskan si utuhnya apa seseorang yang sudah mungkin terlalu banyak masalah yang kalian hadapi bersama dia ya beberapa kalian disini beberapa dari kalian disini mungkin bingung karena ada kehadiran pihak ketiga disini antara kalian yang melanjutkan hubungan ini atau memilih untuk mengambil keputusan untuk berpisah saja saya menurut disini kalian walaupun mengambil keputusan saat ini belum bisa karena kalian masih hati dan perasaan kalian masih terikat sama dia atau vice versa dia dia juga yang masih bingung dengan keputusan yang dia ambil karena kalian sudah lama terkoneksi sudah lama terbiasa bersama dan cinta kalian ini sudah cukup jauh melekat sehingga kesulitan buat kalian untuk berpisah selamanya jadi seperti itu saya bilang disini kalian masih putus nyambung kemudian di six of pentacles ada ketika keseimbangan dalam memberi dan menerima mungkin kamu terlalu banyak memberi sedangkan dia tidak memberikan sesuai dengan apa yang kamu inginkan namun saya bilang disini kamu tetap berusaha untuk seimbang kamu berusaha untuk menerima dan memberikan dia pengertian mungkin kamu memberikan isyarat isyarat atau sebuah ultimatum kepada dia agar dia tahu bahwa selama ini kamu inginkan dia pun melakukan hal yang sama dengan yang kamu lakukan kepada dia karena kamu inginnya dalam hubungan kita harus seimbang harus saling memberi jangan hanya satu pihak kamu ingin berjuang bersama jangan hanya sepiak saja kemudian disini di king of swore saya melihat disini mungkin sering ada argumen diantara kalian kalian berusaha tegas dia pun demikian dan walaupun kalian sering ada argumen tetapi kalian sama-sama ingin mencapai satu tujuan yang sama jadi saya melihat disini pasangan kalian adalah orang yang bertanggung jawab dan kamu pun sudah memilih dia kemudian di bottom of the deck ada two of pentacles kalian berusaha untuk tetap berjalan dalam hubungan ini walaupun kalian masing-masing sudah memilih jalan masing-masing tetapi hati kalian masih masih terkoneksi gitu ya oke kita sandingkan antara kartu atas dan kartu bawah yaitu chariot chariot the chariot dengan nine of ones yang ada disini ya sepertinya kalian tuh sudah bosan gitu dengan sikap pasangan kamu yang selalu mengadakan orang ketiga disini atau vice versa ya mungkin dia tidak menghargai kamu apapun yang sudah kamu lakukan selalu aja dibully atau enggak enggak diindahkan lah ya dia enggak 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 terlalu kerja ya menghargai gitu jadi kamu tuh sudah capek disini saya melihat capek dalam hubungan yang tersusun seperti ini temperance dengan dead saya melihat disini beberapa dari kalian mungkin masih mempertimbangkan sebelum mengambil sebuah keputusan namun sebenarnya disini kamu merasa bahwa mungkin selama ini kalian hanya berusaha untuk bertahan dalam hubungan tetapi kalian tidak melakukan sebuah perubahan jadi kalian butuh melakukan sebuah perubahan besar dalam hubungan kalian ini mungkin dengan jangan hanya memakai pula lama dalam mempertahankan hubungan ini cobalah untuk lebih logis gitu lebih melihat kenyataan kalau memang kamu jangan terlalu tenggelam dalam harapan harapan kamu kalau boleh kamu lihat dulu pasangan kamu ini apakah faktanya dia itu seperti yang kamu inginkan gak kalau memang kamu selalu membenarkan dia karena kamu terbuah terbuah aja gitu dengan harapan harapan kamu bahwa dia itu akan nanti dia akan baik lagi dia akan melepaskan yang lain demi aku nanti juga dia akan bosan sendiri kamu mau nunggu dia sampai kapan maksud saya gini lebih baik kamu lebih peduli kepada diri kamu sendiri lebih kamu melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kamu dulu transformasi transformasi maksudnya sini berubahlah diri hati dan cara berpikir kamu penilaian kamu terhadap pesan kamu kalau dia sudah sering menyelingkuhi itu berarti itu sudah menjadi kebiasaan dia berapa kali dia sudah menyelingkuhi kamu berapa kali dia sudah menyianati kamu ketiga kalinya kamu memaafkan lagi ini akan menjadi sebuah kebiasaan buat dia 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 akan berpikir bahwa kamu sekalipun diselingkuhi kamu masih tetap menerima dia tingkatkan logika kalian daripada perasaannya kalau dalam hal seperti ini lebih baik kalian jangan pakai hati dan perasaan kalau kalian sudah sering dihianati mendingan kalian fokus ke diri sendiri pakai logika kalian sesungguhnya diri kalian itu berarti jadi jangan terlalu terbuai dengan harapan harapannya diberikan oleh pasangan kamu pada realitanya dia itu tidak seperti apa yang dia janjikan kepada kamu kemudian kita sandingkan antara 3 of sword dengan 2 of sword kamu bimbang dalam hubungan ini beberapa dari kalian bimbang karena sering putus nyambung ada selalu ada pihak ketiga atau orang tua yang tidak setuju disini kalian masih bingung jadi hubungan ini berjalan saja tanpa ada kejelasan kemudian ace of pentacles disandingkan dengan six of pentacles satu saat nanti semesta akan memberikan yang terbaik untuk kalian seperti sebanyak apa kebaikan yang kalian berikan kepada seseorang jika kalian tidak mendapatkan dari dia kamu akan mendapatkan dari yang lain dan kebaikan kamu itu tetap akan berlipat ganda datang kepada kamu sebagai balasan nanti ada balasan baik untuk kamu kemudian disini anain of pentacles disandingkan dengan king of soul sepertinya kamu mulai bersikap tegas kamu mulai memilih untuk bertanggung jawab kepada diri kamu dulu jadi kamu lebih memilih fokus ke diri kamu dan membaikikan diri kamu mungkin membuat satu perubahan besar dalam diri kamu mungkin kamu lebih mempercantai diri lebih peduli dalam penampilan kalau kalian laki-laki kalian mungkin akan lebih peduli kepada fisik kalian untuk mungkin kalian beberapa ada melakukan fitness untuk mengekarkan bodi kalian atau kalian mulai peduli kepada kebahagiaan kalian sendiri kalian menginginkan kebebasan untuk bereksplorasi di dunia yang menurut kalian bisa lebih membahagiakan disini saya rasa kalian mulai pikiran kalian mulai luas disini setelah kalian berjalan dalam hubungan yang terlalu banyak konflik dan kebingungan kalian mulai mengubah persepsi atau mengubah persepsi kalian bahwa kalian tidak harus stagnan dengan harus stagnan hanya karena satu orang hanya karena masalah cinta karena disini kalian berpikir bahwa sendiri pun gak mengapa kalau kalian merasa happy daripada berdua tetapi hanya akan membawa beban saja kamu merasa kalau memang dia tetap saja seperti itu tetap saja tidak seimbang tidak selaras dengan kamu tidak sejalan dengan kamu kamu tidak mau pusing lagi karena kamu disini akan lebih tegas mengambil kebijakan terhadap diri kamu kamu ingin itu membebaskan diri kamu dari KTRK kamu ingin membahagiakan diri kamu mempeduli kepada diri kamu dan saya melihat disini ketigasan kalian membuat kalian makin dewasa pikiran kalian makin cerdas menanggapi atau menilai pasangan kalian dan disini saya merasa pikiran kalian akan stabil seimbang kalau kalian masih kalian tidak melakukan perubahan atau kalian tidak peduli kepada hati dan perasaan kalian sendiri tidak bertanggung jawab kepada diri tidak mampu bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri bagaimana kalian bicara tanggung jawab yang saya maksud disini kalau kalian sendiri tidak mampu membagi diri kalian sendiri bagaimana kamu bisa bergantung menggantungkan kebahagiaan itu kepada orang lain sedangkan orang lain saja belum tentu dia sesempurna itu seperti yang kita harapkan jadi lebih baik kita membahagiakan diri kita sendiri daripada kita terlalu sibuk mengurusi dia yang tidak peduli kepada kita dari situlah sikap perubahan besar kamu ini akan menarik memancarkan energi positif yang akhirnya mungkin saja keadaan akan berubah disini semesta akan memberikan kamu atau memberikan gantiannya yang terbaik untuk kamu mungkin kamu mungkin dia akan berubah karena melihat perubahan kamu kamu lebih tanpa cantik kamu lebih berwibawa kamu lebih menyayangi diri kamu sendiri sehingga saya melihat disini dia mulai tertarik lagi dengan aura baru kamu perubahan diri kamu yang memancarkan aura positif yang membuat dia akhirnya masih mempertimbangkan dia berat untuk melepaskan kamu akhirnya beberapa dari kalian akan berusaha untuk bangkit lagi membangun hubungan ini dengan seimbang dengan menstabilkan hubungan ini karena kalau kalian bersifat bersikap dewasa berpikir luas dan kalian lebih peduli menyayangi hati kalian sendiri menyayangi diri kalian sendiri saya rasa tidak ada yang bisa menyakiti kamu kecuali mereka akan berusaha untuk memperjuangkan dan untuk mendapatkan kamu karena keperibadian kamu yang luar biasa disini karena kedewasaan kamu keuletan kamu menjaga diri kamu dan nama baik kamu kepedulian kamu terhadap diri kamu itulah yang membuat orang-orang itu tidak bisa menyakiti kamu karena kamu sudah punya proteksi diri dan kamu selalu menebarkan cinta disini kamu selalu memberikan kasih sayang penuh jadi dari sikap kamu itulah yang bisa membuat pasangan kamu akan berubah pikiran dan akhirnya dia sadar bahwa ternyata kamu itu yang terbaik yang harus dia pilih karena kamu itu adalah harapan dia karena kamu tidak stagnan walaupun hubungan ini cukup sulit kalian tidak terlalu mau mengambil pusing kalian memilih untuk happy happy saja membahagiakan diri kamu sendiri daripada memikirkan hal-hal yang tidak pantas kalian pikirkan jadi daya tarik kamu itu disitu di cara kamu memanage hidup kamu prinsip berjalan menjalankan menjalani hidup ini sesuai prinsip kamu sesuai kecerdasan dan keluasan pikiran kamu dalam membawa diri kamu di hubungan ini itu kamu adalah pribadi yang mendekati perfect pribadi yang baik bijak dewasa logis realistis ini yang membuat pasangan kalian sulit untuk melepaskan kalian jadi kalau kalian sedang merasa disini kalian sedang bingung karena pihaknya tiga atau masalah yang tidak kunjung selesai disini berkat masalah yang kalian hadapi ini akan menjadi sebuah pelajaran yang membuat diri menjadi lebih kuat lebih peduli kepada diri sendiri lebih tahu mana yang pantas kalian pilih untuk kebahagiaan kalian di masa yang akan mendatang disini ada kesadaran diri ada transformasi yang perlu kalian lakukan agar kalian tidak stagnan dalam hubungan tidak bergantung kepada pihak lain untuk bahagia tetapi kamu akan menciptakan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri dan akan datang orang-orang yang bahagia juga yang tahu membahagiakan dirinya sendiri dan dia akan hadir kepada kamu kalau kalian sama-sama menghargai diri kalian sendiri berarti kalian tahu caranya menghargai pasangan kalian sampai disini dulu jadi hubungan kalian itu ada yang putus nyambung ada yang masih bingung masih stagnan tetapi kalian akan berusaha untuk melepaskan kegelauan dan kebimbangan kalian karena kalian akan lebih fokus kepada kebahagiaan diri kalian sendiri dulu kemudian akan datang orang-orang yang akan membahagiakan diri kalian nanti sampai disini dulu semoga ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati